Biang ilmu hitam jilid tuju tamat. Kedua puluh murid itu menyerah dan terpaksa ikut perintah Pak Sim Sai Jin, dan disuruh bergabung dengan si Kek Hekte di Yincang. Kedua puluh murid bergerak ke Yincang, sementara Pak Sim Sai Jin dan Ngo Oke Hem Chia bergerak menuju utara, dalam perjalanan itu Ngo Oke Hem Chia dimabuk birahi, mereka dilayani para wanita-wanita yang disediakan oleh Kung Chu di mana mereka singgah dan menginap. Di utara Pak Sim Sai Jin membentuk Pak Kek Hekte di kota Yubuan, karena dibantu oleh Ngo Oke Hem Chia, pembentukan itu berjalan cepat, pengumpulan calon-calon manusia bejak tidak memakan waktu lama, hanya dalam setengah tahun Pak Kek Hekte sudah mulai beroperasi, namun tetap Pak Sim Sai Jin membina 200 muridnya sampai setahun, setelah itu baru dia meninggalkannya untuk melanjutkan tugasnya membentuk kembali Tung Kek Hekte. Namun sebelum Pak Sim Sai Jin memasuki wilayah timur, Pak Sim Sai Jin mengajak Ngo Oke Hem Chia untuk mendatangi Xiao Lim Pai. Pak Sim Sai Jin dan Ngo Oke Hem Chia sampai di Xiao Lim Pai ketika Xiao Lim Pai berkabung atas meninggalnya Boki Yang Si Chiang Bu Jin, tujuh sesepuh Xiao Lim Pai yang dikenal dengan Hohan Lo Chit, tujuh orang tua gagah, menyambut mereka. Salam bertemu Liok Si Chu, HMH, Fuah, siapakah yang meninggal Lo Suhu? Tanya Pak Sim Sai Jin sinis dan meludah, melihat hal yang tidak sopan itu seorang dari mereka berkata, Tegas, apa urusan boleh diselesaikan setelah masa berkabung dan tolong jangan membuat kacau. Hahaha, hehehe, hahaha, Pak Sim Sai Jin suka membawa kehendak hati, siapa yang coba melarang itu artinya cari mati mendengar suara tertawa yang luar biasa kuat dan dasyat itu membuat semua orang terperangah apalagi setelah mendengar bahwa yang orang yang bicara adalah Pak Sim Sai Jin. Hohan Lo Chit bergerak menyerang Pak Sim Sai Jin, dan dengan luar biasa dan cekatan Pak Sim Sai Jin menghadapi keroyokan dengan formasi luar biasa tersebut. Setelah seratus jurus barulah Pak Sim Sai Jin dapat memecahkan gerakan formasi dari Hohan Lo Chit, dengan pedang biang lalanya dia mulai menekan dan mendesak, Ilmu Eng Lohen Kiam yang gaungnya saja membuat tubuh merinding dan sukma melayang membuat kalang kabut Hohan Lo Chit akhirnya seratus jurus kemudian dua dari Hohan Lo Chit terjungkal tewas lalu sepuluh jurus kemudian dua orang lagi ambruk tiada berkutik dan dua puluh jurus kemudian Hohan Lo Chit sudah tinggal nama saja. Dua puluh murid kepala langsung menerjang Pak Sim Sai Jin, dan Ngo O Ke Heng Chia bergerak maju ikut berpesta maut bersama Pak Sim Sai Jin, hanya sepuluh gebrakan dua puluh murid kepala tewas, dan serbuan murid-murid pun membanjir, namun bagi Pak Sim Sai Jin, banjir serangan itu dihadapi dengan jumawa dan culas, terdengar terikan dan jerit kematian sambung menyambung serta disusulnya bergelimpangan tubuh yang ambruk, dua jam pesta maut itu berlangsung, tiga ratus nyawa murid Syao Lim Pai gugur, yang tersisa hanya sepuluh orang dan melarikan diri di tengah sibuknya Pak Sim Sai Jin dan Ngo O Ke Heng Chia. Pak Sim Sai Jin meningalkan Syao Lim Pai yang menjadi banjir darah, Kemana lagi Tian Te Ong Koma Tanya Lu Tiok, kita akan ke Kun Lun Pai dan setelah itu baru masuk ke wilayah timur sahut Pak Sim Sai Jin dengan senyum sinis dan jumawa, perjalanan menuju Kun Lun Pai dilakukan dengan santai sambil bersenang-senang dengan kenikmatan yang memabukan. Pegunungan Kun Lun Damana berdiri kokoh Kun Lun Pai yang menjadi sumber para pendekar yang bijak dan pembela kebenaran, sedang merayakan pernikahan Chia Peng Putra dari Chia Han Chiang Bu Jin. Chia Peng sudah sejak umur 10 tahun diikat pertunangan dengan Teng Siulan Putri dari Teng Kuan Chin Chiang Bu Jin dari Tai San Pai di wilayah timur, sekarang Chia Peng sudah berumur 23 tahun sementara Teng Siulan berumur 20 tahun. Pernikahan sudah dilaksanakan di Tai San Pai, hanya karena rasa gembira akan hadirnya menantunya Chia Han mengadakan pesta, dua wakilnya yang dijuluki Suat Leong Ji, dua naga salju, menjadi ketua panitia pesta, dan empat murid utama yang dijuluki Kun Lun Hiap Si, empat pendekar Kun Lun, menata ruang untuk tempat pesta, pesta untuk kalangan sendiri itu berlansung meriah. Namun malang tidak ditolak untung tak dapat diraih, pesta yang seharusnya menyenangkan dan membahagiakan itu akan menjadi ajang keluh jerit nyawa yang melayang, karena tiba-tiba Pak Sim Sai Jain dan Ngao Kehem Chia muncul pada pesta tersebut, perwakan Pak Sim Sai Jain yang sudah demikian khas dengan wajah buriknya dan ujung gagang berbentuk tengkorak Chia Han sudah langsung kenal. Apa urusan Pak Sim Sai Jain datang ke sini? Tanda tanya Chia Han menegur lantang, Hehehe, haha, pesta yang menyenangkan, dan mempelai wanitanya laksana bidadari jawaban yang tidak menyambung itu membuat Chia Han marah, jangan kurang ajar Pak Sim Sai Jain, jangan dikira kami takut kepadamu. Haha, hehehe, Anda takut atau tidak? Bukan urusan dengan saya, hari saya sangat senang melihat bidadari ini Pak Sim Sai Jain melayang ke arah Teng Siulan, spontan Suat Leong Ji bergerak untuk menghalangi sementara Chia Peng dan Teng Siulan bergerak menghindar, namun yang akan mereka hadapi itu adalah Pak Sim Sai Jain yang kemencer melihat Teng Siulan, Suat Leong Ji tergetar dan terjengkang ketika dua tangan Pak. Sim Sai Jain mengibaskan tangan sementara tubuhnya tersumelai yang menyusul gerakan menghindar kedua mempelai dan tangan Pak Sim Sai Jain dapat mencengkram baju Teng Siulan. Beret, des baju Teng Siulan robek dan tangan Pak Sim Sai Jain dipukul oleh Chia Peng. Namun yang meringis kesakitan adalah Chia Peng seakan memukul bajalicin, Chia Peng dan Siulan bersiaga namun Pak Sim Sai Jain sudah sibuk bertempur dengan Chia Han yang bergerak cepat ketika kedua muridnya terjengkang, luar biasa pertemuan tingkat tinggi yang terjadi, Angina berkesiran merobohkan dan memporak-porandakan kursi dan meja, dan malamnya bagi Kun Lun Pai, Go Oke Heng Chia bergerak juga menyerang Suat Leong Ji, dan hal itu tidak dibiarkan Kun Lun Hiap Si, semakin ramai pertempuran yang terjadi, K.H. Ulan Eng, istri Chia Han menarik anaknya ke belakang dan menyuruh keduanya melarikan diri ke Taisan Pai, tidak ibu aku harus membantu ayah menghadapi Pak Sim Sai Jain Chia. Peng bersih keras, pengji tanda seru ibu tidak mau dibantah, bawa istrimu ke Taisan Pai mendengar suara ibunya yang tegas Chia Peng tidak lagi menolak, segera keduanya turun dari kunyulusan sementara Chia Hu Jin keluar dan membantu suaminya. Bantuan dari Chia Hu Jin yang juga kosin itu membuat Pak Sim Sai Jain sibuk, namun Pak Sim Sai Jain bukan orang sembarangan. Komadia adalah sutit dari Bu Ke Sian Su karena ia mewarisi kitab pusaka dari Han Bu Ong, satu jam setelah Chia Hu Jin membantu suaminya mulailah kedua suami istri itu terdesak, sementara suat leong dan kunyulun hiapsi sudah jadi bulan-bulanan Gou Oke Heng Chia, dan pada satu kesempatan kelima Gou Oke Heng Chia bersamaan menumbangkan lima dari lawan mereka, sehingga yang tersisa adalah seorang dari suat leong ji, tapi dia juga tidak lama sudah menyusul rekanya yang lain di penggal pedang Ogu Gin. Chia Heng akhirnya terjungkal muntah darah ketika pukulan tendangan Pak Sim Sai Jain bersarang di perutnya hingga wancur. Koma Chia Han menggeliat dengan nafas satu-satu dan tewas, Chia Hu Jin nekat menyerang namun tangannya ditangkap dan tubuhnya ditotok hingga kaku, Pak Sim Sai Jain menggendong Chia Hu Jin yang pucat ke dalam kamar, Chia Hu Jin berumur 52 namun rias kecantikannya masih jelas, Pak Sim Sai Jain dengan birahi meletup-letup menciumi Chia Hu Jin, Chia Hu Jin tidak berdaya, tubuhnya kaku dan mulutnya bisu, air matanya berderai ketika bajunya dirobek-robek Pak Sim Sai Jain. Pak Sim Sai Jain dengan brutal merejang tubuh wanita yang menjelang tua itu, selama dua jam Pak Sim Sai Jain menumpahkan nafsu binatangnya seiring rasa sakit dan nyari yang tidak terperikan bertalu-talu menderah hati Chia Hu Jin, ia ingin mati saja menyusul suaminya, namun tidak ada kesempatan baginya, setelah Pak Sim Sai Jain selesai ia ditinggalkan teronggok telanjang di atas ranjang, Chia Hu Jin berusaha melepas totokan itu, namun alangkah sulitnya, namun usahanya sedikit berhasil karena tubuhnya yang kaku dapat bergerak kembali, namun saat itu Lu Tiok mendatanginya. Koma dengan segenap kekuatan dia menghantam dada Lu Tiok yang geregetan meremas-remas dadanya. Lu Tiok terjungkal muntah darah, namun dia berditi lagi dengan metu gelap dia meraih tubuh telanjang itu dan melemparkannya ke tembok perak, kepala Chia Hu Jin pecah dan tewas seketika terhempas ke lantai, Lu Tiok keluar dari kamar masih memuntahkan darah, Pak Sim Sai Jain yang melihatnya heran. Kamu kenapa Tiok tanda tanya-tanya Fang Kang, perempuan sial itu tiada diduga memukul, lalu dia di mana koma sudah mati ku lemparkan ke dinding. Sudah, di banyak tempat kita masih punya wanita selah Pak Sim Sai Jain menghibur, lalu kemudian mereka turun dari Kun Lun San meninggalkan seluruh murid Kun Lun Pai tewas, dan ada beberapa otang yang melarikan diri. Pak Sim Sai Jain bergerak cepat untuk mengejar kedua mempelai, namun sampai mereka sampai ke kota terdekat kedua memulai itu tidak dijumpai, akhirnya Pak Sim Sai Jain istirahat di sebuah lekuan dengan pelayanan tamu istimewa untuknya dan menggawa Keheng Chia. Chia Peng dan Tang Siulan melarikan diri tidak menuju KW wilayah timur tapi kedua suami istri itu tetap berada di sebuah dusun di kaki bukit, setelah dua minggu suami istri itu kembali ke puncak Kun Lun San, dan alangkah ngeri hati keduanya ketika melihat pemandangan di dalam rumahnya, mayat-mayat busuk bergelimpangan dan hati Chia Peng lebih hancur ketika melihat mayat ibunya yang telanjang, selama empat hari Chia Peng dan istrinya menyelesaikan penguburan semua mayat, setelah dua minggu keduanya turun dari Kun Lun Pai, Chia Peng mengajak istrinya ke yincuhan dan menetap di sana. Kondisi wilayah utara yang di bawah cengkaraman Pak Kek Hekte membuat Chia Han memelih bekerja sebagai pedagang rempah daripada membuka bukaan atau piyau kiok, dan pekerjaan itu membuat hidup pasangan itu lebih aman, tiga bulan kemudian Tang Siulan hamil, membuat pasutri itu merasa gembira, Chia Han yang akan menjadi ayah merasa berdebar akan terlebih. Tang Siulan yang merasakan langsung pertumbuhan janin suaminya dalam rahimnya, akhirnya hamil Tang Siulan genap sembilan bulan dan buah hati sibiran tulang itu pun lahir. Seorang bayi perempuan yang mungil dan sehat, Chia Han dengan suka menyambut kelahiran putrinya, tidak jemuh ia menekcupi istrinya yang juga merasa bahagia, dukun beranak menyerahkan bayi mungil itu kepada Chia Han setelah membersihkannya, Chia Han menerima bayi itu dengan gemetar bahagia, oleh Chia Han putrinya diberi nama Chia Sian Li. Koma kebahagiaan Chia Peng dan Tang Siulan semakin bertambah semarak dengan kehadiran Chia Sian Li. Pasim Sai Jin dan Ngoo Ke Hang Chia memasuki wilayah timur, dua bulan kemudian mereka memasuki kota Kibun dan beristirahat di sebuah likuan, pemilik likuan pucat pias ketika melihat Pasim Sai Jin memasuki tempatnya, segera dia menyuruh empat pelayannya melayani Pasim Sai Jin dengan rasa takut dan cemas, kalian sediakan makanan dan arak. Teriak Lutiok, empat pelayan itu segera melakukan perintah dan dalam waktu yang tidak lama, puluhan lopiring dan mangkok telah berada di atas meja Pasim Sai Jin. Pasim Sai Jin sengan senyum sinis mulai makan, Demikian Jigang Ngoo Ke Hang Chia, mereka makan dengan lahap, Tian Teong, dimanakah lemkek hekte akan dibina? Tanya Ogu Gin. Koma kita akan membina lemkek hekte di sini jawab Pasim Sai Jin dengan senyum, lalu seorang lelaki memasuki likuan namun ketika matanya melihat Pasim Sai Jin hatinya bergetar, ciri khas yang dia dengar selama ini ada di depan matanya, apalagi setelah melihat gagang pedang yang tersembul dari balik belakang Pasim Sai Jin. Lim Bow mendekati Pasim Sai Jin dan menjurah, benarkah saya berhadapan dengan yang mulia Pasim Sai Jin? H.M.H. Siapakah kamu? Apa kita pernah bertemu? Tidak pernah yang mulia? H.H.H. H.H.Bagaimana kamu memanggil saya demikian akrab seakan engkau mengenal saya, siapa yang tidak kenal dengan nama Pasim Sai Jin sejak 10 tahun yang lalu membuat gempar di barat dan membinasi kek hekte di kota Lijiang? H.M.H. Lalu apa maksudmu menemuiku? Koma maksud saya yang mulia adalah tiada lain untuk memberikan dukungan penuh terhadap gerakan dan misi yang mulia yang telah membuat saya terkagum-kagum. H.M.H., penawaran yang menarik, siapakah namamu? Koma saya bernama Lim Bow berasal dari kota yang su yang mulia. Heheh, haha, saya senang dengan niatmu yang akan memberikan dukungan padaku, tapi panggil aku Tian Teong. Koma baik Tian Teong, hahaha, hahaha, jika engkau ingin membantuku tentunya engkau mempunyai kebolehan yang cukup, saya siap diuji yang Tian Teong, H.M.H., baik kalau begitu, coba hadapi-hadapi salah seorang pembatuku ini. Sahut pasim sajin sambil menatap Lu Tiok. Lu Tiok mengambil secangkir air lalu mengisinya sampai melebih bibir cangkir setinggi dua jengkal namun air tetap tidak tumpah sepet spun dan air yang lebih dua jengkal di atas bibir cangkir demikian lurus dan sejajar sebesar lingkaran mangkok. Lalu Lu Tiok memberikan cangkir itu kepada Lim Bo sambil berkata, karena Bo Si Chu baru datang dan tentu haos, silahkan diminum barang seteguk dua teguk. Lim Bo senyum dan menerima cangkir diangsurkan Lu Tiok dan berkata, Terima kasih Tua Ko memang benar saya haos sekali dan tawaran ini sungguh melegakan dan dapat memuaskan kehasan saya, dan luar biasa air itu tetap dengan posisinya dan lalu diminum oleh Lim Bo. Bo gelek, gelek, gelek terdengar suara air memasuki tenggorokan kemudian Lim Bo menyerahkan kembali cangkir yang sudah tinggal sejengkal tapi permukaannya tidak hanya bergoyang tapi malam berpusar cepat, Lu Tiok menerima cangkir itu balik dan meletakkan di atas meja diaman sejengkal air itu sudah mebeku jadi es. Luar biasa Bo Si Chu tapi tolonglah sambung tulisan saya ini sejumlah kata yang sama Lu Tiok mencelat ke atas dan di tiang. Kuda-kuda atap dia menulis tanpa memegang tiang atau kusen yang ada, tulisan itu dengan telunjuk jari dengan kalimat. Keturunan Beng Cu telah tewas kemudian dia melayang dan duduk kembali ke kursinya, Lim Bo sejenak berpikir lalu melompat ke atas dan menulis sambungan kalimat Lu Tiok. Tian Teong berkuasa sangatlah pantas Lim Bo melayang turun kembali, Pak Sim Sa Jin mengangguk sambil tersenyum. Sin Kang dan Gin Kang telah diuji, sekarang mari kita berolah raga sedikit Lu Tiok melayang keluar dan menunggu Lim Bo di halaman Likaan. Lim Bo mencelat dan tiba-tiba Lu Tiok menyerang, dan pertempuran pun berlansung luar biasa seru, hingga seratus jurus pertempuran tangan kosong antara keduanya seimbang, lalu Lu Tiok mengeluarkan tongkat kayunya dan memulai menyerang dengan ilmunya yang luar biasa, Lim Bo menegeluarkan Hao Ce-nya dan keluarkan ilmu kebanggaan kakeknya, pertempuran semakin seru dan dasyat, sampai seratus jurus keduanya juga masih seimbang. Koma sudahlah tanda seru kalian berhenti dan kemarilah seru Pak Sim Sa Jin, Lu Tiok dan Lim Bo masuk kembali ke dalam Likaan. H.M.H. Kepandayanmu lumayan dan pantas menjadi pembantu ku Lim Bo, terima kasih Tian Teong, jangan berterima kasih, karena kamu pantas dan memiliki kebolahan selapa Sim Sa Jin tegas, Bo si Cu apakah kamu ada hubungan dengan si Tian Leong? Tanda tanya-tanya To An Sin, benar. Tuaku, saya adalah cucunya, pantas kalau begitu sahu To An Sin, kenalkah kamu To An Sin dengan kakek Lim Bo? Tanya Pak Sim Sa Jin, saya pernah mendengar cerita si Tian Leong dari suhu saya, keduanya dulu akrab karena memiliki ilmu Hao Ce, dan si Tian Leong makin terkenal saat dia bergabung dengan K.W.I. Ban San Hang Ho, H.M.H. K.W.I. Ban San Hang Ho, siapakah di akumat tanya Pak Sim Sa Jin tertarik, karena julukan itu memakai nama dari mana ia turun. K.W.I. Ban San Hang Ho adalah seorang wanita yang sakti dan menguasai wilayah barat, dia bercita-cita untuk mendirikan Hek Tuki di seluruh wilayah, namun cita-cita itu kandas ketika berhadapan dengan si Tai Hap, apalagi dengan Kim Hong. Tai Hap yang ternyata adalah suaminya Pak Sim Sa Jin teringat perkataan seorang nenek yang mempecundanginya di Pulau Kura-Kura dan membuangnya ke laut bahwa sucinya adalah istri Kim Hong Tai Hap, jadi julukan sucinya adalah K.W.I. Ban San Hang Ho. Baik sekarang kita istirahat, dan besok kita kumpul di selaras ruang atas untuk membicarakan pembentukan Tung Kek Hekte di kota ini, baik Tian Te Ong jawab mereka serempak, lalu mereka pun naik ke ruang atas untuk beristirahat, pelayanan kamar yang mengasihkan membuat Lim Bo betah di dalam kamar, dia merasa bangga dan kagum kepada Pak Sim Sa Jin yang 12 tahun-tahun lebih muda darinya. Keesokan harinya Pak Sim Sa Jin memanggil Ngo Oke Heng Chia dan Lim Bo, mereka berkumpul di ruangan selasar atas sambil menikmati keramaian orang yang hilir mudik di jalan raya, nanti malam kita mulai membuat kekacauan di kota ini, dan setiap pemuda belia dan remaja putri yang diculik tempatkan di sini, sementara wanita-wanita dewasa kumpulkan di rumah Kung Chu. Komang Go Oke Heng Chia dan Lim Bo mengangguk-angguk, dan untuk menguasai rumah Kung Chu saya serahkan kepada Lim Bo dan menampung perempuan-perempuan yang diculik. Koma kata Pak Sim Sa Jin sambil menatap Lim Bo, baik Tian Teong sahut Lim Bo, Pak Sim Sa Jin tersenyum dan menatap ke bawah dan matanya berbinar ketika melihat tiga orang gadis cantik. Kalian lihat tiga gadis cantik itu koma ya, Tian Teong, coba kamu Lim Bo paksa ke sini ketiga gadis itu, Lim Bo berkohabat dan melayang ke bawah lalu mencegat ketiga gadis cantik itu, ketiga gadis cantik adalah Lu Si San, Li Cheng Si dan Lu Eng Hwa, Lu Si San menatap tajam pada Lim Bo yang cengar-cengir di depan mereka. Kenapa kamu mencegat kami koma he, hahaha, wajah kalian laksana bunga yang mempesona dan kumbang datang ingin mengisap madunya, hik, hik, Si San, sepertinya kumbang ini mau mati tenggelam di lautan madu di jepit sesak oleh kelopak bunga selang Hwa A tertawa lepas, hik, hik, benar juga, sekuat apakah gerangan kumbang yang madu yang ingin menghisapku ini, heh kumbang lisut berapa hentakan kamu mampu bentak Si San sambil senyum genit dan matu berkedip. Mendengar itu Lim Bo melonggo, jawaban dan sindiran itu menunjukkan bahwa ketiga gadis ini selalu menurutkan keinginan dan biasa juga dalam permainan asmara. Hahaha, haha, dikira bunga melati ternyata rupanya mawar berduri, tapi walaupun berduri tetaplah kumbang akan kuasai. Titik dua hik, hik, si Sian coba aja setajam apa sengatan kumbang lisut ini selah cengsi. Hik, hik, boleh juga, ayo kumbang lisut tunjukkan bahwa engaku pantas menjadi temanku. Malam ini si San tiba-tiba menerjang dengan cepat, Lim Bo berkelit dan membalas dengan tidak kalah serunya, orang-orang yang berada di sekitar mereka berlarian menyingkir dan menonton dari kejauhan. Lim Bo terkejut bahwa gadis ini tidak boleh dipandang ringan, serangannya sangat berbahaya dan ganas. Lim Bo mengerahkan seluruh kemampuannya, namun dia belum mampu mendesak si Sian, sementara. Si Sian juga makin takjub bahwa lelaki berumur setengah abad ini boleh juga. Sampai 200 jurus pertempuran itu berlangsung, tiba-tiba dua orang kakek berumur 60 tahun melayang dari ruangan atas likaan, tapi disambar oleh Heng Hwa dan Ceng Si sehingga pertempuran terbagi pada tiga kelompok. Kedua kakek itu adalah Kuan Sin dan Ogu Gin, pasar itu jadi ajang pertempuran luar biasa dasyat, hawap pukulan sakti berkesiuran mengobrak abrik tenda pasar dan tempat jualan pedagang jalanan. Pak Sim Sai Jin yang menonton dari atas makin terbetik pirahinya melihat kekosenan tiga gadis berumur 25an itu, lalu Pak Sim Sai Jin bergerak dan melayang kebawah dan tiba-tiba menyerang si Sian yang bertempur dengan Lim Bo, Lim Bo mengundurkan diri, sehingga si Sian berhadapan dengan si Sian, Tuan Sin dan kamu Ogu Gin mundurlah kalian biar aku bermain-main sebentar dengan tiga mawar berduri ini, baik Tian Teong Ogu Gin dan Tuan Sin mundur, ketiga gadis menatap kepada Pak Sim Sai Jin, lalu bersamaan menerjang Pak Sim Sai Jin, pertempuran itu luar biasa dan membuat Pak Sim Sai Jin makin gembira, tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, saat ketiganya mengeluarkan senjata. Tiga buah senjata demikian kuat menekannya titik dua HMH, luar biasa, pikirnya, tapi si Sian dan kedua saudaranya juga tidak kalah takjubnya bahwa lelaki burik ini demikian kosan sehingga dapat menghadapi mereka, dan karena merasa tekanan tiga senjata itu makin ketat mengurung dan menekannya, Pak Sim Sai Jin mengeluarkan pedang biang lalanya, dan mengeluarkan ilmu Beng Chui In Kiam, dan Pak Sim Sai Jin baru dapat mengatasi ketiga lawannya, dan dia berada di atas angin sehingga 50 jurus. Kemudian Pak Sim Sai Jin mulai mendesak, gelombang pedangnya makin gemilang, sehingga satu kesempatan pedang itu akan menusuk dada Cheng Si. Namun tidak dilanjutkan akan tetapi merobek kancing baju sehingga sebagian buah dada Cheng Si jelas kelihatan karena baju dalamnya yang berwarna merah juga ikut sobek. Cheng Si berhenti dengan muka merah dan tersenyum genit, si Sian dan HWA makin gencar menyerang, tep dengan berhentinya Cheng Si, Pak Sim Sai Jin makin mudah menundukkan keduanya, sehingga pada 20 jurus kemudian pedang Pak Sim Sai Jin merobek kembali kancing baju, kali ini kancing baju Sian, otomatis keduanya berhenti. Hik, hik, boleh juga kumbang-kumbang ini eng HWA. Siapakah kalian tanda tanya eng HWA bertanya tanpa menggubris perkataan Sian dan menatap rajam pada Pak Sim Sai Jin, Pak Sim Sai Jin tersenyum sinis dan meludah. Eng HWA yang melihat gerakan meludah itu sontak marah. Bangsat Eng HWA menyerang sambil menyumpah, namun gerakannya tertahan oleh dorongan pukulan yang amat dasyat hingga Eng HWA terjengkang, masih untung nyawa kalian kuampuni, karena kalian di samping bisa menghiburku juga bisa menjadi pembantuku, Eng HWA yang sesak dadanya karena tekanan tenaga yang mendorongnya terdiam pucat. Cik siapa kamu ini sehingga kamu menganggap dirimu tinggi. Tanda seru selah Ceng Si dengan ketus karena merasa tersinggung juga dengan sikap meludah Pak Sim Sai Jin. Hahahaha, hehehe, hahahaha kalian mau tahu aku siapa, aku adalah Pak Sim Sai Jin mendengar nama ini konta. Ketiganya terperangah, hik, hik, selama dua tahun dicari-cari diikuti jejak seperti siluman dan taunya ketemu di sini. Selah Si San sambil tertawa, heh kenapa kalian mencari ku tanya Pak Sim Sai Jin heran, mencarimu untuk menjalin kerja sama mendirikan Heksuki, namun ternyata kamu sudah berhasil di tiga wilayah dengan istilah Hak Te Sahut Si San senyum. Kalian siapakah dan dari mana koma kami dari Imkan Kok di kota Ha Ailar Sahut Si San, HMH, apakah ada hubungan dengan Intek San Tanda Tanya Selah Ogin, benar subuh kami adalah Jigoat Putri dari seorang Neng Hang BKW Iji, wah, kalau begitu tepat kalian menghadap Tian Teong titik dua siapa Tian Teong tanya si Sian, saya Tuan Teong tiba-tiba Pak Sim Sai Jin menjawab, dan saya senang dengan niat kedatangan kalian, untuk itu marilah kita kembali ke atas dan kita mengadakan pesta malam ini Pak Sim Sai Jin mencelat ke atas dan disusul oleh Ngerooke Heng Chia, Lim Bo dan Si San serta dua saudaranya. Dengar rencana malam ini kita tunda karena saya sangat senang dengan kehadiran kalian berempat, dan sekarang kita akan berkenalan lebih dekat semuanya menatap Pak Sim Sai Jin terlebih Ngerooke Heng Chia, saya adalah Lu Kwai, turun dari KW Iban San, guru saya adalah Hon Bu Ong Sute dari Buk Kek Sian Su dan saya memiliki seorang suci yang berjulukan KW Iban San Hang Ho mendengar ungkapan diri yang tegas dan jelas itu membuat semuanya melonggo menatap Pak Sim Sai Jin. Luar biasa ternyata Tian Teong adalah Sute dari KW Iban San Hang Ho Selatuan Sin Takjub, sungguh tidak dinyana bahwa Tian Teong adalah Sute dari pimpinan Sukong Bo bahkan Sukong Bo Chow dalam Hektuki Sela Heng Hwa dengan senyum penuh arti, oh demikian kaheng Hwa, benar sekali yang mereka katakan Tian Teong bahwa pendahulu mereka adalah bawahan dari suci Tian Teong Sela. Ogin, Pak Sim Sai Jin merasa makin akrab dengan Limbo dan tiga gadis cantik dihadapannya. Dengan kenyataan itu maka semakin terasa kokoh jalinan kerjasama kita ini sahut Pak Sim Sai Jin, dan semuanya mengangguk membenarkan, lalu Pak Sim Sai Jin berkata, dan kalian berempat kalian ketahui lah bahwa empat orang tua ini saya namakan Ngoo Ke Heng Chia, mereka ini adalah pertapa-pertapa di puncak-puncak Go Bisan, yakni Lu Tiok, To An Sin, Fang Keng dan Ogin Ngoo Ke Heng Chia berganti-ganti menjura ketika nama mereka disebut. Pertemuan itu makin akrab ketika malam itu mereka berpesta, dan ketika larut malam Pak Sim Sai Jin menggiring si Sian, Cheng Si dan Eng Hwa ke kamarnya, dan pesta pun berlanjut tapi tidak lagi pesta minum melainkan pesta mesum, malam itu Pak Sim Sai Jin benar-benar mendapatkan tiga wanita bangor yang membuatnya terhempas kenikmatan berkali-kali, sampai menjelang sore keesokan harinya Pak Sim Sai Jin keluar dari kamarnya bersama tiga rekan wanitanya. Bagaimana Tian Teong apakah rencana akan kita lakukan malam ini? Ya, kita akan kerjakan malam ini, dan tugasnya sebagaimana kemarin kita sepakati bahwa penculikan akan dilakukan oleh Ngoo Ke Heng Chia, namun pekerjaan itu akan dibantu oleh Im Kansian Li Sem, tiga Dewi dari Lembah Akhirat, Sahup Pak Sim Sai Jin, Eng Hwa dan dua saudaranya tersentium mendengar julukan spontan yang diberikan Pak Sim Sai Jin kepada mereka. Dan untuk bagian penguasaan rumah Kung Chu tetap akan dijalankan si KW Ilyong, Naga Iblis dari Barat, Limbo, Limbo manggut-manggut bangga dengan julukan yang diberikan Pak Sim Sai Jin kepadanya karena berdekatan dengan julukan kakeknya dan saya sendiri akan mengosongkan Likoan ini dan menunggu pemuda belia dan remaja wanita yang nantinya kalian bawa semuanya mengangguk dan menyatakan kesiapannya. Malamnya semua sudah bergerak dan tinggallah Pak Sim Sai Jin di Likoan, Pak Sim Sai Jin keluar dari kamar, Likoan itu sebenarnya tidak ada tamu selain mereka, hanya malam itu Pak Sim Sai Jin akan mencabut nyawa pemilik Likoan dan keluarganya yang tinggal di belakang Likoan dan enam pelayan. Koma Pak Sim Sai Jin mendatangi enam pelayan yang berada di dapur, enam pelayan itu terkejut, Ada apa Kong Chu? Tanda tanya-tanya seorang pelayan setengah tua, kalian mau mati atau ikut perintahku? Ancam Pak Sim Sai Jin dengan mati melotot. K, kami akan ikut perintah Kong Chu? Bagus kalau begitu, malam ini akan ada banyak pemuda belia dan remaja perempuan yang akan dibawa ke sini dan kalian semua akan melayaninya, baik Kong Chu jawab mereka serempak. Kemudian Pak Sim Sai Jin meninggalkan mereka dan menuju ke rumah belakang Likoan, di dalam rumah pemilik Likoan yang tua sedang dikelonin istri mudanya, namun keasyikan itu berubah menjadi ketakutan liar biasa ketika Pak Sim Sai Jin muncul dalam kamar itu, A, A, ada apa Kong Chu? Tanda seru namun jawaban yang diterimanya adalah sekilas tamparan yang seketika menerbangkan nyawanya ke alam lain, istri muda pemilik Likoan menjerit ketakutan namun apalah dayanya di depan keberingasan dan ketelengasan Pak Sim Sai Jin, wanita itu dipermainkan sampai larut malam oleh Pak Sim Sai Jin dan setelah itu membunuhnya. Limbo dengan gerakan ringan mengendap-endap di atap perumah Song Kung Chu, beberapa pengawal meronda mengitari rumah memasuki halaman rumah Kung Chu, laksana seekor kucing si Kuei Elyong masuk ke dalam rumah Kung Chu, Song Kung Chu dan istrinya sedang berada di ruang tengah berbincang-bincang, dan seorang anak gadisnya yang berumur 19 tahun sedang berada di dalam kamar demikian juga dua putranya yang berumur 15 dan 17 berada di kamar lain. Si Kuei Elyong bergerak cepat turun ke dalam kamar Song Kung Chu, heh, siapa kamu? Pengawal, bentak Song Kung Chu cemas, takut, dan berteriak memanggil pengawal, dan dalam sekejap beberapa pengawal sudah masuk memenuhi teriakan itu, namun mereka langsung menerima serangan bahaya dari si Kuei Elyong sehingga empat dari mereka tumbang dengan nafas sesak dan tidak bisa bangkit karena pingsan, pengawal yang lain segera mengepung dan menerjang mengeroyok si Kuei Elyong, namun bagi si Kuei Elyong mereka itu tidak ada arti, gerakan yang cepat dan gesit membagi-bagi pukulan dan tendangan sehingga para pengawal terlempar dan ambruk. Dalam waktu satu jam seluruh pengawal yang berjumlah 30 pingsan bergelimpangan dan sebagian dari mereka tewas dan sebagian yang lain luka parah, si Kuei Elyong mendekati Song Kung Chu yang meringkuk ketakutan bersama istrinya di sudut kamar, dengan senyum menyeringai si Kuei Elyong menarik baju Song Kung Chu dan prak, kepala Song Kung Chu ditampar hingga tewas, kemudian dengan birahi yang meletup-letup si Kuei Elyong mempermainkan Song Hu Jin. Setelah tuntas dengan Song Hu Jin, si Kuei Elyong meninggalkan kamar menuju kamar anak gadis Song Kung Chu, tapi kamar itu kosong, lalu dia pergi ke kamar dua putra Song dan kamar itu juga kosong, ternyata ketiga anak Song Tai Jin sudah melarikan diri ketika terjadi huru hara dan pertempuran, si Kuei Elyong kesal dan jengkel sehingga menendangi mayat-mayat sehingga berserakan di seluruh ruangan tengah, kota Kibun malam itu geger dengan jerit tangis pilu, beberapa keluarga yang mencoba mempertahankan diri berakhir dengan meregang nyawa, sampai menjelang pagi 60 pemuda belia dan 20 remaja putri diambil paksa dan ditempatkan di Likuan dan 100 wanita dewasa yang layak ditempatkan di rumah Kung Chu. Selama satu minggu teror berlangsung, membuat rakyat Kibun merasa bak di neraka, mereka bersegera keluar dari Kibun mengungsi ke desa atau kota yang lebih aman, Pak Sim Sa Jin menetapkan rumah Kung Chu yang besar dan memiliki lapangan latihan yang luas untuk dijadikan markas selama satu bulan. Kibun sudah kosong hanya dihuni Pak Sim Sa Jin dan 9 rekannya, kemudian 200 pemuda belia, 100 remaja putri dan 200 wanita dewasa. Hahaha. Tung Kek Hekte telah terbentuk dengan calon 300 generasi hitam masa depan, selanjutnya kita akan mengumpulkan biaya untuk menyokong pembiayaan kota Tung Kek Hekte, maka pembagian tugas selanjutnya, Gok Ke Hem Chia akan mendatangi seluruh Kung Chu yang ada di wilayah timur ini untuk memaksa mereka mengirimkan upeti ke sini, kemudian si Kwe Iliong akan melanjutkan pengumpulan generasi Hekte, dan dibantu oleh dua dari Imkan Kok Sian Li Sem. Sementara saya akan membina 300 generasi kita dibantu oleh Sisan. Kapan kita bergerak Tiantae Ong Koma 3 hari lagi rencana dikerjakan semua ini mengangguk lalu mereka bubar. Pak Sim Sa Jin berpesta dengan Imkan Sian Li Sem, Gok Ke Hem Chia dan si Kwe Iliong berpesta dengan beberapa wanita dewasa yang ditawan yang tentunya akan menjadi wanita penghibur nantinya, selama 3 hari itu pesta mesum berlangsung dan setelah itu rencana pun dilaksanakan, Gok Ke Hem Chia keluar dari Kibun untuk mendatangi para Kung Chu sementara Eng Hwa, Cheng Si dan Lim Bo menculik dan memaksa para pemuda belia dan remaja putri untuk dibina di Kibun. Teng Kwan Chin Chiang Bu Jain dari Tai Sampai menjelang siang itu mengadakan pertemuan dengan seluruh Sute dan muridnya. Murid Tai Sampai berjumlah seratus lebih diajar oleh tiga murid kepala, Kwa Akun, Kahu Peng Tek, Cho Akeng, ketiganya dijuliki Taisan Tiaw Sam, tiga Raja Wali Taisan, di atas mereka adalah tiga Sute dari Teng Kwan Chin yang ketiganya berumur 60 tahun, Fang Bun, In Bo Sin dan Chuliong Tin, Fang Bun dan In Bo dijuluki Taisan Sian Ji dua dewa Taisan Sementara Chuliong Tin berjulukan Taisan Lo Jin, si tua dari Taisan, Sam Sute dan murid-murid sekalian, dari laporan Taisan Sian Ji bahwa keadaan Kang Ou telah diambang kehancuran, para Chiang Bu Jin partai besar telah gugur ke bumi yang dimulai dengan gugurnya si Tai Hap di empat wilayah seiring tumbuhnya Hekte di tiga wilayah, dan itu semua adalah rangkaian perbuatan dari seorang yang kita kenal dengan Pak Sim Sajin semuanya hening menambah suasana semakin menjekam, lalu Chiang Bu Jin melanjutkan. Usaha yang dibangun si Tai Hap dalam menanggulanginya hanya bertahan hampir tiga tahun dan bahkan kemunculan Pak Sim Sajin yang kedua kali menewaskan si Tai Hap dan disusul tewasnya para Chiang Bu Jin sejenak Chiang Bu Jin berhenti kemudian melanjutkan, dan berita terakhir yang diperoleh bahwa Pak Sim Sajin bercokol di wilayah ini untuk menancapkan tirani untuk kedua kalinya, jadi untuk itu hari ini kita berkumpul di sini untuk mengambil tindakan yang layak dan dapat kita lakukan Chiang Bu Jin dia menatap semua yang hadir. Koma ada pun hal yang akan kita lakukan adalah memberikan perlawanan maksimal kepada Pak Sim Sajin dan dalam rencana perlawanan ini maka Tin Sute kami serahkan untuk menyusun langkah dan strateginya Chiang Bu Jin lalu diam dan kemudian Tai San Lo Jin mengambil. Ji Sute dan murid sekalian kita tahu bahwa lawan kita telah mencapai puncak prestasi luar biasa dalam kesaktian, keuletan. Koma perencanaan dan kebrutalan, musuh ini sakti tidak kita pungkiri, demikian juga ia ulet karena betapapun ia menghadapi rintangan dari kalangan kita yang dipimpin si Tai Hab dia tetap pada misinya, kemudian ia memiliki perencanaan dalam menegakkan misinya yang hasilnya kita tahu sangat mencengangkan dan terakhir ia brutal karena nyawa yang sudah tewas di tangannya hampir ribuan sejak kemunculannya 12 tahun yang lalu. Semuanya ada mendengarkan urayan kenyataan yang dipaparkan oleh Tai San Lo Jin, dan sekarang Pak Sim Sai Jin berada di wilayah ini dan kita sebagai pagar yang tersisa akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan patut kita lakukan. Koma suhu apa yang akan kita lakukan dan bagaimana hal itu kita lakukan, kami semua murid Tai San Pai akan menyediakan diri selakwa akun. Kesediaan itu kunci sudah merupakan modal terbaik untuk kita melakukan rencana dan tindakan, nah, ada pun rencana adalah 100 dari murid akan turun menyebar ke pelosok wilayah timur ini, dan penyebaran itu terbagi 20 karena masing-masing akan kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian 50 orang bertahan di sini bersama Su Heng, kemudian Tai San Tiao Sam satu kelompok, Tai San Sian Ji satu kelompok, dan kemudian saya sendiri Tai San Lo Jin menarik nafas dan melanjutkan, HMH, kita semua turun dan melakukan penentangan terhadap makar dan teror yang dilakukan oleh Pak Sim Sai Jin. Baik, suhu, lalu kapan kita akan memulai, mulai hari ini dan besok kita sudah turun dari Tai sampai, kunci semuanya mengangguk, lalu pertemuan itu pun bubar, dan oleh Tai San Tiao Sam setelah makan siang membagi yang akan berangkat dan yang akan tinggal, dan kemudian membagi yang akan berangkat sejumlah 20 kelompok sehingga beberapa kelompok sudah turun gunung sore itu. Tai San Tiao Sam bergerak memasuki kota Kunming di sepanjang perjalanan mereka banyak melihat iring-iringan penduduk, Lopek dari mana dan hendak ke manakah tujuan dari rombongan penduduk ini tanya Kuakun, kami dari Kibun dan sudah sebulan menempuh perjalanan hendak ke Kunming. Koma HMH, ada apa di Kibun Lopek sehingga penduduk meninggalkan kota itu, Air, tak tahulah kenapa dengan negeri kita ini, kejahatan dan penindasan meraja lelah, kota Kibun dikuasai iblis keluar orang tua itu, HMH, apakah maksud Lopek Pasim Sai Jin? Tanda tanya orang tua itu mengangguk, Tai San Tiao Sam mendahului rombongan itu sehingga dua kemudian mereka memasuki kota Kunming, Ketiganya menyewa kamar di sebuah lekuan dan berencana seminggu akan menetap untuk melihat keadaan, Dan pada hari ketiga dua orang perempuan cantik dan seorang lelaki setengah tua memasuki Kunming, Mereka adalah HMHWA, Cheng Si dan Lim Bou. Kota Kunming adalah kota kelima yang mereka datangi untuk tugas yang diperintahkan Pasim Sai Jin, Dua minggu yang lalu mereka baru dari kota Lengkong dan sedang mengadakan aksinya pemuda belia dan remaja putri dipaksa untuk ikut mereka, Kemudian wanita-wanita dewasa yang layak juga tidak ketinggalan, Orang tua yang menentang mereka bunuh kemudian mereka kumpulkan di sebuah lekuan, Pada hari ketiga mereka beraksi lima orang pendekar menghalangi mereka ketika mereka memaksa dua anak perempuan cungcu bagian selatan kota Dan menebas kepala cungcu tersebut. Hentikan perbuatan keji ini bentak suara dan lima orang telah menyerang mereka, Serangan tiba-tiba itu mereka elakan dan memandang dengan senyum kelima pendekar yang berusaha menghalangi, Hik, hik, cih, apakah kalian hendak mampus ikut campur urusan kami? Tanda tanya bentak eng HWA, Kalian sudah melampaui batas dan hal ini tidak boleh didiamkan sela seorang dari lima pendekar itu, Hik, hik, dua dari kalian lumayan berharga untuk hiburan malam nanti Cheng Si berkata tertawa genit dan seketika menyerang ke lima pendekar. Lima pendekar bergerak dengan mantap mengelak dan menyerang dengan tidak kurang berbahayanya, Namun yang mereka hadapi adalah Cheng Si yang tarap ilmunya melebih suhunya sendiri, Dalam tiga puluh gebrakan tiga orang dari pendekar sudah dibacok dan ditusuk pedang Cheng Si Sementara dua pendekar terjerembap di bawah ancaman pedang, Hik, hik, mari kita bersenang-senang malam ini sela eng HWA dengan tawa genit, Tidak baik kalian bunuh kami teriak seorang pendekar dan menangkap pedang Cheng Si, Cheng Si terkejut dengan gerakan dekat itu, Lalu ia melepaskan pedangnya dan bergerak menotok pemuda itu, Pemuda itu seketika kaku dan dengan senyum Cheng Si mengambil pedangnya dari genggaman pemuda pendekar itu. Hik, hik, kalau mau mati nanti saja, Tampan, kita bermain-main terlebih dahulu Cheng Si mengelus pipi pemuda ganteng itu, Kalian ini siapa tanda tanya bentak eng HWA pada seorangnya lagi. Tidak perlu kalian tahu kami dari mana sahut pemuda itu. Tegas, kalau kamu tidak jawab maka nyawamu akan kucabut. Koma baik, bunuhlah tentang pemuda itu, Eng HWA merasa panas akan ketegaran hati dua pemuda ini, Sudah untuk apa dikorek? Dari mana mereka datang, Kan mereka tetap akan mati juga tapi mereka mendapat kesenangan sebelum mati selalimbo, Hik, hik, si KW Iliong merasa cemburu juga walau sudah sebulan kita bermain main sahut Cheng Si, Ah, siapa yang cemburu, Dilikan banyak wanita yang akan jadi hiburanku nanti malam bantah limsan dengan muka masam. Hik, hik, ya sudah kalau begitu, Mari kita lanjutkan pekerjaan kita selah eng HWA, Lalu mereka pun menggiring dua remaja putri dan dua pendekar menuju rumah lain, Sehingga sampai sore 16 remaja perempuan dan 10 pemuda belia, Serta tiga wanita dewasa yang cantik mereka dapatkan Dan kemudian ketika malam tiba mereka sudah sampai di likuan diaman ada 50 pemuda belia dan 30 remaja putri dan 12 wanita dewasa, Tawanan yang baru datang itu digabungkan dan kemudian eng HWA dan Cheng Si membersihkan diri demikian pula dengan limbo, Eng HWA setelah makan malam mengambil seorang dari pendekar yang kita tahu dari Taisan dan seorang lagi dibawa Cheng Si ke kamarnya, Keduanya digelitik untuk melayani birahi kedua wanita mesum itu Sementara limbo membawa tiga wanita dewasa yang baru saja mereka tangkap ke kamarnya, Pesta maksiat itu berlangsung sampai menjelang pagi. Keesokan harinya kedua pendekar sudah meregang nyawa dan dibuang ke belakang likuan, Kemudian limbo dan luarkannya mengumpulkan semua tawanan dan tiga orang lelaki Piausu yang juga berada di situ Dan mereka diciduk dari tempat mereka tiga hari yang lalu, Piawakiok mereka yang sudah hampir bangkrut habis diobrak-abrik oleh ketiga durjana itu dan hanya mereka bertiga yang menyerah. Hari ini kalian bertiga giring semua tawanan ini menuju Kibun dan Jumpetian Teung di sana, ketiga lelaki itu mengangguk. Koma lalu semua tawanan keluar dari likuan dan berangkat meninggalkan lengkong menuju Kibun. Sementara limbo, Eng Hwa dan Ceng Si bergulung-gulung di likuan yang kosong itu berpacu permainan nafsu dan saling berlomba menuju. Puncak kepuasan, dua hari mereka di likuan lalu mereka meninggalkan kota menuju Kunming. Pelayan sediakan makanan dan arak seru limbo, Taisan Tiawsem memperhatikan gerak-gerak ketiga tamu yang baru datang itu, dan setelah limbo dan kedua rekannya keluar dari likuan, Taisan Tiawsem mengikutinya, namun gerakan ketiga Taisan Tiawsem tidak luput dari pengetahuan limbo dan rekannya, akhirnya Taisan Tiawsem keperguk di sebuah lorong, hik, hik, penguntik terinjak ekor sindireng Hwa, Taisan Tiawsem berdiri tegap dan berkata, kejahatan merajal ala di mana-mana, sesuatu yang mencurigakan jadi perhatian demi untuk mencegah berlakunya tindakan brutal yang mungkin saja terjadi. Ha ha, ha ha, kalian ini siapa sehingga lancang menguntit kami karena dasar curiga selah limbo geram, kami dari Taisan sampai berusaha untuk menghalangi hal yang merugikan orang lain sahut Kua Kun, ha ha ha, ha ha, aku ingin lihat bagaimana kalian mau menghalangi kami limbo segera menerjang Kua Kun, Kua Kun menyambut pelak, DS, dua tangan kekar berado membuat Kua Kun terlempar dua meter sementara limbo bergeser lima langkah, limbo kembali menerjang, dan disambut KHU Pengtek dan Coakeng. Taisan Tiawsem mengeroyok limbo, pertempuran berlangsung dahsyat dan seru, gerakan Taisan Tiawsem sangat mantap dan saling mendukung menekan pertahanan limbo, namun limbo pesilat kosan dan dapat. Mengimbangi keroyokan Taisan Tiawsem, jurus demi jurus berlalu hingga 300 jurus sudah kedudukan masih seimbang, tapi 20 jurus berikutnya Taisan Tiawsem mulai tertekan saat Hau Cedari Limbo menegenai pundak KHU Pengtek sehingga membuat gerakannya lambat karena nyeri, dan akibatnya gerakan susulan yang datang bertubi-tubi membuat Taisan Tiawsem terdesak hebat hingga pada satu gebrakan Hau Cedari Limbo mengetuk kepala Coakeng hingga remuk dan ia tewas seketika. Kua Kun dan KHU Pengtek merangsak maju dengan sedaya upaya, namun lawan ini sangat kosan dan luar biasa, dan pada gebrakan selanjutnya Hau Cedari Limbo menghantam dada KHU Pengtek hingga jantungnya pecah dan dia pun tewas seketika. Kua Kun tetap gigi melawan sampai titik darah terakhir, saat Hau Cedari Limbo hendak menghantam kepala Kua Kun pedang Cengsi menghalangi. Heh ada apa ini tanda tanya kenapa si Moi menghalangi, pemuda ini sangat tampan dan kalau bisa kita ajak dia bergabung sahut Cengsi, namun dengan tidak diduga Kua Kun bertindak nekat menghabisi nyawanya dengan menusuk pedangnya sendiri ke jantungnya, dan Kua Kun tewas. Hahaha, hahaha, dia lebih mati daripada bergabung dengan kita Limbo tertawa sementara Cengsi kecewa, harapannya untuk bercinta dengan Kua Kun Pupu. Sudah, sial, pemuda goblok Cengsi mengerut tuh. Sudah, kita lanjutkan tugas kita, jangan kecewa si Moi kan masih ada aku, haha, haha, iiha, kamu ini barang lama Cengsi gemas dan langsung berkebuat pergi dan disusul Limbo dan Ang Hwa. Sehari mereka bergerak di kuming suasana sudah gempar, kekejaman pun bergulir selama 4 hari, para pemuda belia dan remaja putri yang jadi buruan dikumpul dan wanita-wanita dewasa ditarik paksa dari orang tuanya maupun dari suaminya. Kota Cengcung di rumah Coa Kung Chu terjadi pembantaian, 100 pengawal mengurung seorang kakek yang bergerak cepat membagi-bagi pukulan maut. Kakek itu adalah Lu Tiok salah satu dari Ngou Keheng Chia. Mereka berlima berpencar dalam menjalankan tugasnya dan hari Lu Tiok beroperasi di kota Cengcung. Ketika Lu Tiok berpesta maut, sebuah bayangan menerjangnya. Bayangan itu adalah seorang kakek seumuran dengan Lu Tiok, Tyson Lo Jin. Tyson Lo Jin yang dalam perjalanannya membawa dia ke Cengcung dan ketika lewat rumah Kung Chu pembantaian itu disaksikan dari jalan raya sehingga ia pun bergerak cepat menghalangi. H.M.H. Sudah tua kenapa harus berbuat yang tiada guna dan menambah dosa tegur Tyson Lo Jin, wajah Lu Tiok berubah merah, heh urusan orang kenapa usil mencampuri sungutnya gram, urusan ini bukan pribadi maka patut untuk dicampuri, fuah. Apa kebolehan yang kamu andalakan untuk hingga berani menghalangi ku mentak Lu Tiok sambil menyerang, Tyson Lo Jin menyambut pukulan keras dengan keras dan belaam, terdengar ledak. Sehingga membuat tempat itu bergetar, keduanya sama-sama mundur tiga langkah. Lalu pertempuran pun dilanjutkan, para pengawal menyingkir menjauh dan sipa dengan segala kemungkinan, pertempuran dua kakek sakti itu sangat luar biasa, cepat dan lincah. Hawap pukulan berkesiuran membuat tempat itu laksana diterpabadai. Koma jurus-jurus sakti dikeluarkan, gerak pancingan dan tipu-tipu berbahai dikeluarkan, namun pertempuran berlangsung seimbang hingga menjelang sore. Pertempuran sudah hampir 500 jurus namun sepertinya belum mencapai titik akhir karena pertempuran semakin luar biasa gencar. Namun saat malam tiba pasukan Kung Chu tiba-tiba diserang oleh tiga orang pendatang, dua orang membantai pasukan seorang membantu Lu Tiok. Ketiganya adalah Limbo, Eng Hwa dan Ceng Siang ternyata sudah sampai pula di Chang Chung, Limbo dan Lu Tiok mengeroyok Taisan Lojin. Koma dan akibat masuknya tokoh berimbang ini drastis Taisan Lojin terdesak kuat namun Taisan Lojin dengan sedaya kekuatan bertahan dari tekanan berat, tongkat dan hau cemengintai nyawanya pada pertempuran tidak seimbang itu. Akhirnya pada satu kesempatan dua senjata maut itu pun mendapatkan sasaran, pongkat Lu Tiok menghantam punggung Taisan Lojin sementara hau cemengintai nyawanya menghantam perut, Taisan Lojin terduduk dengan memuntahkan darah segar, nafasnya sesak, dia memeramkan matanya untuk menyambut. Kematian yang sebentar lagi menjemputnya, 15 menit kemudian, Lon Chimpawe itu pun tewas dalam posisi duduk. Pasukan Kung Chu hanya tinggal 6 orang dengan luka serius sementara Coa Kung Chu berlutut dengan pucat dan takut, Coa Kung Chu tanda seru sekarang pilih kamu memilih mati atau tunduk pada peraturan Tian Teong di Kibon dengan mengirimkan upeti tiap tahun bentak Lu Tiok. Sa, saya akan tunduk pada aturan Tian Teong jawab Coa Kung Chu terbata-bata, bagus kalau begitu, bulan depan kamu mulai berikan upeti pertama ke Kibon, baik, baik, aku akan lakukan angguk Coa Kung Chu. Lu Tiok dan ketiga rekannya meninggalkan kediaman Kung Chu dan menuju sebuah likuan, HMH, bagaimana urusan kalian, apa berjalan dengan baik dan lancar? Tanda tanya-tanya Lu Tiok, urusan kami lancar dan besok kami akan memulai operasi di sini sahut limbo, baguslah, saya juga akan melanjutkan perjalanan ke kota Harbin dan Kihar, dan malam ini aku bermalam di sini Lu Tiok menatap Eng Hwa, Eng Hwa tersenyum centil, kalau begitu ayoklah kita istirahat selah Eng Hwa memandang kakek Lu Tiok dengan kerling menggoda. Lu Tiok berdiri dan mengikuti Eng Hwa, keduanya memasuki kamar saling elus saling remas, permainan mesum pun berlangsung membuat kakek itu ngos-ngosan Namun dasar memang kakek kosan tidak hanya ilmu silatnya yang kosan ternyata ilmu ranjangnya juga tidak mengecewakan, Eng Hwa Yang umur puncak dalam birahi menggelinjang tidak karuan dikenyot sama kakek tua itu Di kota Tianjin, Toan Sin salah seorang dari Ngou Ke Heng Chia memasuki kota Tianjin dan memasuki sebuah rumah makan, tidak lama kemudian dua tamu berumur lima puluhan juga memasuki rumah makan, kedua lelaki separuh abad itu adalah Taisan Sian Ji, para tamu menikmati hidangan, suasana masih nyaman. Toan Sin menyulut Hau Ke Hengnya setelah selesai bersantap lalu Toan Sin menggerakkan tangannya, tiba-tiba seorang pelayan yang sedang membawa nampan kosong melayang mendekat padanya, semua tamu terkejut tidak terkecuali Taisan Sian Ji Beritahu aku di mana letak kediaman kungcu bentaknya Ah, ada di sebelah utara kota Jawa pelayan itu pucat, Taisan Sian Ji yang mendengar pertanyaan memaksa tentang kungcu timbul kecurigaan pada Toan Sin, karena selama perjalanan mereka, para kungcu dipaksa untuk membayar upeti kepada Tung Kek Hekte di Kibun Sepertinya orang itu anak buah pasim Sai Jinbo Suheng Bisik Fang Bun, benar Bun Sute, jadi bagaimana Suheng tanda tanya apakah kita langsung menghadapinya, sebaiknya Sute kita mendahuluinya ke tempat kungcu dan meminta kungcu untuk bersiap-siap menjaga diri Inbo mengangguk menyetujui, lalu Taisan Sian Ji membayar makanan dan meninggalkan rumah makan dan segera ke rumah kungcu. Siapa kalian dan apa maksud datang ke sini? Tanda tanya-tanya dua orang pengawal jaga, kami datang dari Taisan, dan kedatangan kami ke sini ingin memberitahu bahwa seorang utusan pasim Sai Jin akan mendatangi tempat ini, jadi hati-hatilah sahut Inbo, seorang pengawal langsung memukul kentungan sehingga para pengawal berkumpul di pintu gerbang untuk mengetahui hal apa yang terjadi. Gak Kungcu juga keluar bersama empat orang pengawal dalam, ada apa pengawal tanda tanya-tanya cemas, begini Taisan kata dua saudara ini, bahwa utusan pasim Sai Jin ada di kota ini dan hendak menuju kemari. Gak Kungcu menatap Taisan Sian Ji, apakah itu benar tanda tanya dan siapakah kalian, kami dari Taisan Pai, dan benar apa yang kami katakan? Utusan pasim Sai Jin seorang berumur 60 tahun dan kami juga ingin membantu menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sahut Inbo. Satu jam berikutnya, Tuan Sin memasuki gerbang kediaman Gak Kungcu, para pengawal yang melihat laki-laki seperti yang digambarkan Taisan Sian Ji segera mengurung Tuan Sin, 10 orang langsung menyambutnya dengan berbagai senjata, hahaha, hahaha, sepertinya kalian sudah membuat penyambutan untuk saya, segera tinggalkan tempat ini bentak kepala pengawal, hahaha, hahaha, apa kalian dapat mengusirku tanda tanya Tuan Sin langsung menerjang 10 pengawal, tubuh Tuan Sin disambut 10 senjata, namun semua senjata itu terpental oleh hawa sakti yang berkesyuran. Ketika Tuan Sin hendak membagi-bagi pukulan maut pada 10 orang pengawal yang terjengkang dan terlempar, Taisan Sian Ji muncul menghalangi maksud keji Tuan Sin. Heh, ada juga isinya Dengus Tuan Sin dan mengerahkan jurus-jurus saktinya, Taisan Sian Ji juga tidak mau kalah, mereka mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menekan kakek kosan itu, pertempuran berimbang sampai 2 jam, tapi lama-kelamaan Taisan Sian Ji sudah tidak bisa membalas kecuali hanya bertahan. Empat kepala pengawal terjun membantu Taisan Sian Ji, sesaat kedudukan Taisan Sian Ji kembali normal, namun tidak bertahan karena 20 jurus kemudian dua kepala pengawal ambruk tewas dengan kepala remuk diketuk Hau Cepto An Sin, kedua kepala pengawal terus merangsak maju bersama Taisan Sian Ji, 10 jurus kemudian dua pengawal ambruk tewas menyusul dua temannya karena dada mereka dihantam Hau Cepto An Sin. Taisan Sian Ji kembali terdesak hebat dan akhirnya 50 kemudian Fang Bun sebuah pukulan dasyat menghantam perutnya hingga ambruk dan pingsan, In Bo dengan semangat tidak kendur bertahan sekuat tenaga dan sesekali nekat menyerang, namun tetap juga lah Tau An Sin yang sakti mengendalikan keadaan sehingga ketukan Tau Tau Kan Hau Cepto dan sebuah pukulan sakti yang menghantam tubuhnya membuat dia terlempar muntah darah dan beberapa saat kemudian nyawanya pun lepas. Fang Bun yang pingsan ditendang Tau An Sin hingga jawa ratai sampai itu pun tewas seketika, para pengawal bergerak serempak menyerang namun Tau An Sin menghantam keroyokan itu hingga porak-poranda, satu jam Tau An Sin keroyokan itu berhenti dengan lebih 50 mayat bergelimpangan, hanya 20 orang yang tersisa dengan wajah pucat dan gemetar ketakutan. Gak Kung Cu yang sembunyi di rumahnya diseret Tau An Sin dan melemparkannya keluar hingga kakinya patah, Gak Kung Cu meringis kesakitan, Kung Cu. Jika kamu mau mati hal itu mudah kulakukan tapi kalau kamu masih mau hidup maka kamu harus tunduk pada peraturan Tian Teong untuk mengirimkan upeti ke Tungkek Hekte di kota Kibun Ba. Baik, aku akan turuti kehendak Pak Sim Sai Jain dan akan mengirimkan upeti ke Kibun sahutnya terbata-bata sambil menyembah-nyembah pada Tau An Sin. Bagus bulan depan kamu harus kirimkan upeti pertama kata Tau An Sin sambil berkebuat cepat meninggalkan kediaman Gak Kung Cu. Kota Kibun dalam jangka hampir setahun sudah banyak menerima kiriman upeti dari Kung Cu, pembangunan tempat-tempat hiburan dan lampu-lampu jalan sudah dimulai, Pak Sim Sai Jain yang tinggal di Kibun bersama Sisian untuk membentuk dan membina para pemuda belia dan remaja putri, empat prinsip hon buwong ditanamkan kepada semua murid di samping diajarkan ilmu-ilmu silat, bahkan nistanya perbuatan Pak Sim Sai Jain seluruh murid diperkenalkan dengan kemesuman. Di antara murid laki-laki dan perempuan, sehingga dalam setahun saja manusia-manusia berumur labil itu pun terjebak dengan nafsunya. Setelah setahun Ngo Oke Heng Chia, Lim Bo, Cheng Si dan Eng Hwa kembali ke Kibun, jumlah murid yang terkumpul sebanyak 500 orang terdiri dari 300 pemuda belia dan 200 remaja putri sementara wanita dewasa dan matang serta layak sejumlah 200 orang, pembangunan kota Kibun selesai para wanita calon penghibur pun ditempatkan di rumah-rumah border yang indah dan megah, pokoan-pokan besar berdiri kokoh. Pak Sim Sai Jain dan sembilan pembantunya berkumpul di Istana Tung Kek Hekte, satu lagi tugas yang harus dikerjakan. Apakah itu Tian Teong? Tanda tanya-tanya Lim Bo, tugas itu adalah menutup Tai San Pai sahut Pak Sim Sai Jain, dan untuk melakukannya itu saya serahkan kepada Lim Bo dan Ogu Gin lanjut Pak Sim Sai Jain, Lim Bo dan Ogu Gin menyanggupi, lalu keesokan harinya mereka berangkat menuju Tai San Pai, Teng Kuan Chin Chiang Bu Jin Tai sampai sedang melatih 50 murid yang tinggal hingga tengah hari, setelah itu Chiang Bu Jin memberikan ujangan pada murid-muridnya, Dengarlah murid-muridku semua, tetaplah kokoh memetpertahankan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan walaupun apa yang terjadi, dan ketahuilah bahwa demi kebenaran maka patut nyawa disediakan sebagai tembalnya, suhu bagaimana bisa. Dikatakan bahwa Tian menghendaki bahwa pembunuhan seorang baik oleh penjahat selah seorang murid. Apapun yang terjadi dalam jagad raya ini adalah kehendak Tian dan itu meliputi segala hal, entah itu yang kita fahami buruk maupun baik, Lalu bagaimana dikatakan sesuatu yang jahat mengalahkan kebaikan dikatakan kehendak Tian, Dengarlah kalian semua Tian itu maha baik dan pasti cenderung pada kebaikan, kalahnya kebaikan di atas kejahatan yang kita lihat saat ini pasti itu untuk sementara waktu dan keadaan sementara itu mungkin patut untuk terjadi menurut kehendak Tian, Kenapa patut koma itu merupakan rahasiatian? Suhu tanda seru menurut suhu mana sisi patut dan baiknya kebaikan kalah atas kejahatan, karena hal itu merupakan rahasiatian. Koma dan kita hanya mampu merabah untuk memahaminya dengan olah hikmah yang dimiliki dengan membuat beberapa kemungkinan, dan jika kalian bertanya mana sisi patut dan baiknya kebaikan kalah atas kejahatan, maka jawaban yang dapat saya berikan pada taraf mungkin adalah, pertama, Tian sedang memberikan ajaran kepada kita supaya mawas diri bahwa kejahatan selalu mengintai diri kita dan tidak menutup kemungkinan kita akan disergapnya sebagaimana yang kita rasakan saat ini kebaikan kalah atas kejahatan. Lalu yang kedua, suhu, kemungkinan kedua, Tian hendak menguji kita sejauh mana kita mampu bertahan di kalah kejahatan itu menguasai keadaan di sekitar kita dan kemungkinan yang ketiga, Tian hendak memahamkan kepada kita bahwa kebaikan itu tetaplah di atas dari kejahatan walaupun sesaat tenggelam oleh tirani kejahatan sehingga dengan demikian kita dapat cenderung pada kebaikan itu, hal ini dapat kita lihat dari perjalanan sejarah masa lalu, awalnya pada zaman dinasti Tang sampai awal dinasti Sang Selatan di mana kejahatan dan kebaikan berlaku imbang wala pada zaman itu ada Bukek Siansu, Kiam Motaisu dan Kim Siaweng yang terkenal sebagai pentolan kalangan pendekar tapi saat itu juga ada Ratuk Pulau Es dan anaknya, Ban Piko Chia dan Tian Tel Yoko Wai semua murid mendengarkan penuh perhatian. Dan setelah pertengahan dinasti Song sampai hari ini masuk nyaman curia kejahatan tidak ada melainkan hanya kebaikan, kenyamanan dan keharmonisan yang ditenggarai oleh munculnya Beng Cu Tai Su Kim Hong Tai Hap dan penyebaran si Tai Hap dan hal itu kita rasakan hampir 200 tahun walau pendalam perjalanan itu ada muncul iblis turunan KW Iban San namun itu hanya sekedar percilkan lalu kesimpulannya bagaimana suhu koma kesimpulannya adalah munculnya tirani saat ini patut menurut Tian untuk menguji apakah kecenderungan kita tetap pada kebaikan dan apakah kebaikan yang kita rasakan selama hampir 200 tahun ini kita mampu bertahan dengan tumbal nyawa kita jika diuji beberapa saat dengan tirani yang menguasai kita semua murid manggut-manggut seminggu kemudian ketika murid sedang berlatih di bawah bimbingan Chiang Bujin, Lim Bo dan Ogu Gin muncul Tang, Chiang Bujin berdiri tenang menghadapi kedua tamu tidak diundang itu siapakah jiwi si cu koma kami hendak menemui Chiang Bujin Tai San Pai koma saya sendiri ada apakah gerangan? tanda tanya Teng Chiang Bujin menjawab lebut, HMH, hari ini Tai sampai harus ditutup dan penghuninya harus tewas sahut Ogu Gin ketus, urusan nyawa itu kehendak Tian kalau begitu mampuslah bentak Lim Bo sambil menyerang dengan kuat dan Ogu Gin menerjang murid-murid dengan serangan cepat dan berbahaya dua kelompok pertempuran terjadi, murid-murid melawan mati-matian tapi yang mereka hadapi adalah tokoh kosan dan sakti sehingga dalam jangka satu jam saja 50 murid Tai sampai itu bergelimpangan tidak bernyawa sementara pertempuran antara Lim Bo dan Teng Chiang Bujin masih imbang dan seru setelah 400 jurus, Lim Bo terdesak dua pukulan Teng Chiang Bujin sudah mengenai pundak dan lambungnya namun saat itu muridnya telah tewas semu dan Ogu Gin menerjangnya dengan cepat dan berbahaya sehingga serangan susulan yang mungkin bisa mengakhiri nyawa Lim Bo tidak bisa dilanjutkan pertempuran dengan Ogu Gin berlangsung cepat Lim Bo yang sudah dapat mengendalikan diri sudah menerjang lagi sehingga Teng Chiang Bujin dikeroyok oleh dua tokoh yang boleh dikatakan seimbang dengannya 20 gebrakan berikutnya Teng Chiang Bujin sudah sangat terdesak hingga dua pukulan dari Ogu Gin dan satu ketokan Hao Ce Lim Bo menghantam tubuh Teng Chiang Bujin namun dengan kekuatan penuh dia masih dapat mencakar lengan Lim Bo hingga tangan itu remuk lalu Chiang Pu yang gagah itu pun tewas Lim Bo mencak-mencak kesakitan dan rasa hati gemas sehingga tubuh Chiang Bujin ditendang hingga terlempar 10 meter Lim Bo memegang tangan yang berdarah dan remuk itu setidaknya lukanya itu akan sembuh dua bulan Lim Bo dan Ogu Gin meninggalkan tai sampai yang sudah porak-poranda mayat bergelimpam gan dibiarkan begitu saja suasa yang mencekam dan mengiriskan olah perbuatan manusia sebulan kemudian Pak Sim Sajin mengadakan testa karena tugasnya sudah berjalan lancar Hahaha, hari ini adalah puncak kegemilangan di mana seluruh impian dapat diwujudkan Hektu telah mencapai masa jaya kalian sembilan rekanku telah memberikan dukungan dan saya bangga dengan kalian dan untuk itu marilah kita bersulang tiga kali untuk merayakan kemenangan ini ini serupa Sim Sajin dengan bangga penuh Jumawa semua penghuni kota Kibun yang merupakan Tung Kek Hekti mengangkat cangkir dan lalu minum bersama-sama hari ini juga aku akan membagi komando di setiap wilayah saya sendiri akan berada di kota Yubwan untuk memimpin Pak Kek Hekti si Kwe Iliong akan jadi komando si Kek Hekti di Yincang Go Oke Hem Chia sebagai komando Lem Kek Hekti di Hans Hong dan di sini Tung Kek Hekti akan dikomandoi oleh Him Kan Sian Li Sem sembilan rekan Pak Sim Sajin merasa gembira dengan pembagian wilayah tersebut dan setiap tanggal satu tahun ketiga kita akan mengadakan pertemuan di Yubwan untuk membicarakan tentang perkembangan Hekti di seluruh wilayah kalian mengerti semua tanda tanya mengerti Tianti Ong jawab sembilan rekannya serempak lalu pesta pun berlanjut sampai tiga hari tiga malam dengan berbagai jenis pesta dari pesta mabuk-mabukan, pesta judi dan pesta mesum setelah pesta selesai, si Kwe Iliong meninggalkan wilayah timur menuju wilayah barat dan dua hari kemudian Ngo Oke Hem Chia meninggalkan wilayah timur menuju selatan sementara Pak Sim Sajin sebulan kemudian baru meninggalkan wilayah timur karena pesta mesumnya dengan imkansian lisem seakan tidak pernah selesai dan mengenal kata puas seluruh Tionggoan dikuasai Pak Sim Sajin saat berumur 42 tahun runtuhnya Taisan merupakan lambang runtuhnya pula kegagahan Tionggoan yang dulunya bertatahkan kekokohan sekarang terkulai tiada kekuatan tirani telah berada di puncak kejayaan yang akan memuntahkan lahar nista dan kejahatan yang akan menerpas seluruh jagat Tionggoan dan akan melenyapkan norma dan aturan manusia akan saling memakan untuk menjalani neraka kehidupan manusia terjebak lingkaran setan, penindasan akan menjadi kebiasaan nafsu lepas tidak terkendalikan merobek nilai-nilai kemanusian Demikian berakhirlah cerita Hekhoatbo, semoga bermanfaat di samping menjadi hiburan Raja Kelana, 5 Mei 2012 Akankah dilema kehidupan yang mengiriskan itu akan berakhir? Koma benarkah pandangan? Teng Chiang Bu Jain bahwa kejahatan itu hanya sementara dan tetaplah kebaikan yang menang Siapakah Bu Beng Siaw Kat yang akan melenyapkan tirani Pak Sim Sajin dan antek-anteknya Jika jawabannya benar bahwa dilema kehidupan akan berakhir, kebaikan tetaplah di atas kejahatan Lalu bagaimanakah ceritanya dan apakah maksud Kam Hon Ki Khoai Lo Jain dengan ungkapan kiprah tiga generasi? Rekan pembaca yang Bu Biman ingin tahu maka nantikan serial Kim Hong Tai Hap berikutnya dengan judul IM Yang Sintai Hap, Pendekar SAKTI IM Yang